Karena di warnet itu menggunakan namanya router mikrotik. Router itu yang membatasi hak ases. Ingat ya, di warnet itu, jadi orang mendirikan warnet itu mereka sudah membatasi sikal bakal, nanti warnet itu kalau sepi itu seperti apa. Jadi dia membatasi hak ases orang. Namanya menggunakan router mikrotik. Router mikrotik itu memiliki tiga kelebihan. Namanya dia menggunakan manager user, jadi memanajer user, memanajer bandwidth, bandwidth jadi manager, kemudian manager aplikasi. Tiga inilah pilar mikrotik itu bekerja. Jadi memanajer user, memanajer bandwidth, memanajer aplikasi. Tiga ini yang dia kendalikan sehingga orang di warnet itu tidak bisa sebebas-bebasnya. Artinya meskipun dia bebas, masih dalam kontrador atau aturan yang dibuat oleh perangkat keras tadi. Oke, berikutnya silahkan. Bagus pertanyaannya nih. Berikutnya ada yang nanya, Kak, apakah download file besar juga berpengaruh terhadap kecepatan jaringannya? Ulang, ulang, ulang. Apakah download file besar juga berpengaruh terhadap kecepatan jaringan? Oke, saya kembali ke sini lagi dah. Download filenya besar. Anggap kalau film, ya ini kalau yang cewek-cewek suka nonton film Korea ya. Nonton film Korea nih, contoh. Bahkan ada yang satu, hampir dua GB itu file-nya. Ya kan? Kalau download filenya besar, pasti waktunya lama. Pasti waktunya lama. Sedangkan, waktunya ini saya anggap ini, kotak pensil. Sedangkan yang lain, ada yang mau masuk. Sedangkan yang lain juga mau masuk juga tuh. Karena dia menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti internet download manager, seluruh kemampuan atau seluruh bandwidth itu akan dihisap oleh satu komputer. Dan dia itu sepertinya memonopoli bandwidth. Maka yang lain akan lambat. Itu pasti akan lambat. Oleh karena itu, makanya kenapa kita itu berinternet, ada namanya belajar nanti. Kalau kelas satu ya, kelas sepuluh nanti akan belajar di Simkomdik. Itu ada nama mata pelajarannya namanya digital. Naskah digital. Kemudian etika berinternet dalam dunia digital ada diatur. Nanti akan dipajarin bagaimana kita menggunakan sosial media, habis itu menggunakan internet, itu menggunakan etika yang digunakan dan distandari oleh bangsa Indonesia sebagai karifan lokal. Makanya kalau kita download, tadi ya download, contohnya ya download, itu download itu yang bermanfaat. Kalau film kan bisa di-start streaming lah ya kan, gak terlalu banyak bandwidth. Ya, meskipun makanya kalau kita download ini kadang-kadang ya menghabiskan bandwidth tadi. Teman-teman yang lain atau keluarga kita, saudara kita mau untuk menggunakan akses yang sama itu agak susah. kuncinya adalah kalau kita download dengan file yang besar, itu waktu yang lama, maka orang lain yang ingin menggunakan jaru yang sama itu akan kesulitan. Oke, berikutnya silahkan. Kak, mikrotik bisa buat nembak wifi orang gak? Ini hati-hati jelasinnya kalau enggak nanti habis punya orang. Oke, ini saya cabut aja mikrotiknya. Kenapa? Alhamdulillah, tadi saya kenapa hati saya pengen kenapa saya tadi praktek. Saya video conference-nya atau kita milih di lab. Ini lab punya RPL. Tapi saya pinjam sebentar lah. Nanti kalau masuk kalian ke SMK.com, setiap lab itu sudah ada mikrotiknya. Nah, ini mikrotik nih. Bentuknya kotak ukuran 15 x 10 cm. Harganya paling murah nih, ya kita enggak promo ya. Harganya paling murah ada sekitar 300-an lah. Nah, ini ada portnya nih. Nah, disitu ada master mikrotik Pak Hugo juga. Nah, itu nanti yang ngajar mikrotik Pak Hugo. Pak Hugo berarti bergabung, saya tarik juga ngajar di TGA. Kenapa saya ngajar TGA? Karena beliau pengajar mikrotik. Nah, ini portnya ada berapa nih? Portnya ada lima. Pertanyaannya, apakah bisa nembak? Maksudnya nembak gimana tuh? Nembak jaringan. Kalau menembak itu ambil jaringan, ambil Wi-Fi-nya di broadcast kembali. Itu menggunakan repeater. Jenisnya itu repeater. Jadi, diambil jaringannya, kita gunakan lagi, kita broadcast lagi itu repeater. Menggunakan penguat. Nah, ini di mikrotik. Ya, ada sih. Tapi, syaratnya juga, kita harus tahu pasportnya dulu. Jadi, kalau sudah tahu pasportnya, kalau kita bagi lagi, bisa. Kalau menggunakan laptop juga bisa. Menggunakan laptop, di sini ada namanya, kalau dibuka laptop di ujung kanan bawah, ada namanya mobil hotspot. Kalau di Windows 10, itu ada nama fasilitasnya mobile hotspot. Itu bisa tuh. Tapi ingat, kalau bawaan Windows, itu nggak bisa diatur bandwidth-nya. Yang bisa ngatur bandwidth, alatnya kecil ini, yang biasa di warret-warret. Kamu download segitu-gitu aja. Atau kamu di cafe. Di cafe, ternyata diminta user sama pasport. Nah, ini alat ini nih. Kecil aja alatnya. Ini kalau bisa ilmunya nanti ini, luar biasa. Implementasinya banyak dunia jaringan. Nanti akan ketemu sama Pak Hugo. Yang banyak mengajar inilah. Saya juga mengajar juga, tapi untuk sertifikasinya aja. Sertifikasi internasional, untuk MTSNA. Tadi yang sudah saya jelasin, ada sertifikasinya. Kalau ilmunya sama Pak Hugo nanti. Intinya, saya akan jawab lagi. Bisa nggak untuk nembak? Bukan nembak. Kita ambil bandwidth-nya, kita seberkan lagi di repeater nanti. Atau digunakan, menggunakan laptop juga bisa tadi. Saratnya tadi apa? User dan pasport kita udah tahu duluan. Oke, berikutnya. Apa ya? Nah, mantap. Ini yang nanya siapa? Penasaran saya. Sudah tahu betul tentang ini. Yang nanya siapa namanya, boleh dibuka? Ya. Dari novel Rian, modem sama Rukta. Modem itu mengubah sinyal analog menjadi silat. Jadi modem itu sifatnya, dia statis. Tapi sekarang berkembang zaman, modem itu sudah nggak digunakan. Dulu, zaman dulu modem. Jadi ada orang operatornya dari telekom, datang ke rumah, menyetting itu. Masukkan kabel dari teleponnya, kita masukkan nomor pelanggannya, kita daya lah. Kemudian di situ yang mengoneksikan adalah operator. Tapi sekarang perkembangan zaman nggak lagi. Modemnya itu sekarang sudah diremot langsung dari pusat. Sudah diremot langsung. Jadi pelanggan itu duduk manis, kemudian ada teknisi tinggal menghubungkan alat, semua perangkat telekomunikasi, itu hak asesnya dipegang oleh telekom, dan diremot langsung sama teknisi yang ada di sana. Nah, jadi nggak ada lagi teknisinya bawa laptop, nyolok kabelannya diukur, nggak. Sekarang mereka sudah diremot langsung, langsung dari telekom. Saya juga bingung kemarin, hampir lima tahun terakhir, rata-rata teknisi jarang bawa laptop. Mereka bawa handphone aja. Dulu nggak bisa lagi, teknisi itu harus bawa laptop. Kalau nggak bawa laptop, dia nggak bisa nyeting. Nggak bisa nyeting dia. Kenapa? Karena modem disetting menggunakan laptop. Di situ dibuka. Dulu IP-nya saya masih ingat. 192.168.1.1. Itu IP modem, itu disetting. Masukkan nanti usernya. Pakai telekom.id, masukkan. Passwordnya udah, dial bisa. Sekarang digital semuanya terpusat. Nggak ada lagi seperti itu. Oh iya, router. Pedanya modern. Tadi model-model tadi ya. Mengubah sinyal analog menjadi digital. Kalau router apa? Router tadi ini router. Nah, ini router. Nah, ini juga router. Namanya router juga. Namanya router mikrotik. Apa sih? Nanti sudah saya jelasin. Router. Router itu fungsinya tiga. Memang manajemen winwip, manajemen user, manajemen aplikasi. Itu tiga. Semuanya dikendalikan oleh perangkat kecil ini. Jadi beda. Kalau modem tadi mengubah sinyal analog menjadi digital. Kalau router itu dia, memiliki tiga tugas utama. Dan sekarang perkembang lagi, router itu bisa macam-macam lagi tuh. Ya. Oke, silakan berikutnya. Karena waktunya lima menit lagi, mungkin satu pertanyaan lagi. Kak, Portland sama Portland, apa bedanya? Oke. Portland ini, ini pertanyaannya sudah, ini sekelas master ini. Orangnya nggak ada. Ini sekelas master. Portland itu untuk local area network. Contohnya untuk dibagi di biara internal sini. Portland. Kalau one, ini source-nya. Source itu artinya sumbernya. Ya, contohnya kalau kita sumbernya dari Indihome, ya. Atau menggunakan, apa ya, sekarang kalau di SMPT.com itu menggunakan Astinet, dari one ini bisa dimasukkan sumbernya Astinet. Bisa. Tapi kalau yang lain ini, ini masuknya internal kita. Ada yang bertanya lagi ini. Ya, terima kasih. terima kasih kepada Bapak Widi atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya ada penyampaian materi teknik, komputer, dan jaringan yang akan disampaikan oleh Pak Valerian Erza Fianza ST. Kepada Bapak, dipersilahkan waktu dan tepatnya. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, Dinda udah masuk belum? Presentasinya? Iya, sudah, Kak. Bisa di sini. Sudah, sudah, Kak. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sesi hari ini ya, kalian udah sempat, ya kita udah sempat, apa ya, bukan bertemu sih ya. Saya udah sempat ngasih materi juga kemarin, atau hari Jumat tentang pengenalan gafe, tapi hari ini kita ketemu lagi. Tapi khusus saya akan menyampaikan tentang jurusan teknik komputer dan jaringan di SMK Telkom Banjari Baru. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Valerian Ezra Finza. Saya salah satu guru di TKJ, dan di TKJ itu gurunya juga masih banyak, nanti kalian akan ketemu sendirilah, kalau misalnya nanti sudah waktunya untuk masuk kepelah. Oke, hari ini, saya akan membahas empat poin ini aja nih, yang mungkin perlu kalian ketahui di awal. Sisanya mungkin nanti akan kalian ketahui pada saat proses berjalannya pembelajaran. Pertama, kurikulum, artinya nanti TKJ itu belajar apa aja. Terus yang kedua itu kompetensi, kompetensi artinya nanti kalian skillnya punya apa aja. Terus yang ketiga, sertifikasi. Sertifikasi itu nanti kalian pada saat lulus, kalian punya skill yang secara administratif itu terdaftar di lembaga yang nasional atau internasional. Nah, keempat sarana. Sarana itu terkait dengan laptop, atau peralatan lain yang mungkin kalian perlukan nih, selama pembelajaran di TKJ. Jadi, saya akan fokus keempat ini aja. Oke, pertama tentang kurikulum dulu. Saya akan memulai dari kurikulum nasional, kan artinya ini kurikulum yang sudah disetting dari awal ya, dari kementerian. ada muatan nasional, ada kewilayahan, sama minatan kejuruan. Sudah dijelaskan sama Kak Widi juga tadi, ya, kalau untuk muatan nasional, isinya mungkin beberapa ada yang sama, kayak kalian waktu SMP, seperti pendidikan agama, PKN, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, atau mungkin sejari Indonesia juga ada. Nah, terus untuk kemuatan kewilayahan itu ada olahraga, sama seni budaya, tambahan juga ada muatan lokal. Nah, saya mau, yang TKJ khususnya, saya mau kalian perhatikan di bagian C, C ini adalah muatan peminatan kejuruan, yang dibagi menjadi tiga poin lah, terbidang, C2 dasar program, dan C3 kompetensi keahlian. Artinya, C3 itu yang sudah mulai menuju ke tahap yang lebih lanjut, atau lebih susah lah ibaratnya. Nah, kita mulai dari C1 dulu, sejaringan, teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Mungkin sekarang kalian bingung ya, belajarnya apa aja nanti kak? Ya udah, menurut kakak gak apa-apa kalian bingung sekarang. Nanti